Sin Taeyong ungkap taktik berbeda timnas U23 Indonesia bisa menang telat lawan Myanmar. Tiga gol timnas U23 Indonesia dicetak masing-masing lewat Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand, pada babak pertama. Adapun gol sematawayang Myanmar dilesatkan oleh Win Naing Tun di babak kedua. Skor 3-1 untuk timnas U23 Indonesia bertahan hingga pertandingan usai. Hasil itu membawa timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal SEA Games 2021. Tim berjulukan Garuda Muda itu kini memperoleh 9 poin hasil 3 kemenangan melawan Myanmar, Filipina, dan Timor Leste, serta 1 kekalahan dari Vietnam. Timnas U23 Indonesia saat ini duduk di posisi puncak grup A dan unggul 2 poin dari Vietnam. Vietnam bisa menyalip timnas U23 Indonesia apabila berhasil meraih kemenangan melawan Timor Leste pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk di babak semifinal, timnas U23 Indonesia masih menunggu siapa lawan selanjutnya dari grup B sejauh ini. Malaysia sudah memastikan diri melaju ke semifinal dan tinggal menunggu Thailand atau Kamboja untuk menemaninya. Usai pertandingan, pelatih timnas U23 Indonesia, Sin Taeyong, membeberkan taktik yang dipakai sehingga membawa anak-anak asuhnya meraih kemenangan. Sin Taeyong mengatakan bahwa sebelum laga, ia sudah mempelajari permainan dari Myanmar. Oleh karena itu, Sin Taeyong meminta Asnawi Mangkulam DKK untuk bermain menekan sejak menit pertama. Dan terbukti, timnas U23 Indonesia sempat unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Saya melihat laga Myanmar melawan Vietnam dan Myanmar bermain dalam organisasi cukup baik. Lalu, saya memberikan taktik ke para pemain untuk melakukan pressing yang baik dan itu berjalan lancar. Hingga akhirnya kami mendapatkan kemenangan, ucap Sin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa taktik yang ia mainkan dalam laga lawan Myanmar berbeda saat berjumpa Filipina. Sebelumnya, timnas U23 Indonesia berhasil menang 4-0 melawan Filipina lewat gol M. Ritwan, Rizky Rido, Egy Maulana Fikri, dan Marcelino Ferdinand. Saat berjumpa Filipina, Sin Taeyong meminta pasukannya untuk bermain bersabar dan lebih mengandalkan serangan balik cepat. Itu karena Sin Taeyong melihat postur badan pemain Filipina yang tinggi. Selamat menikmati.